Intro Oke kita sekarang ada di NUS National University Singapura gitu ya dan kita berdiri di sebuah bangunan sebenarnya ini museum namanya LKCNHM bukan nanti kita ketemu ke cerita hari ini bukan LKCNHM artinya Lee Kong Chien Natural History Museum Nah apa urusannya tuh Lee Kong Chien siapa tuh? Nah jadi Lee Kong Chien itu dia hidup di sekitar interval 1900an awal dia itu seorang bisnismen dari Cina tapi lebih banyak berbisnis di Singapura Dan yang dia jual adalah karet sama nanas Nah di luar itu setelah kesuksesannya dia menjadi seorang bisnismen dia tuh sangat peduli sekali sama edukasi Nah makanya banyak sekali sekarang yayasan-yayasan yang dibikin sama Lee Kong Chien itu bergerak dalam bidang edukasi bikin museum seperti ini atau enggak menyumbang sesuatu buat edukasi bikin sekolah dan lain sebagainya Nah bangunan ini isinya itu seperti museum geologi yang ada di Bandung ada dinosaurus ada hewan-hewan dan lain sebagainya Nah awalnya sebenarnya ini adalah koleksinya dari raffles raffles Y ya jadi ini raffles yang sama seperti yang kita kenal raffles yang ada di Indonesia yang punya bunga namanya raffles ya Arnoldi Sekitar dia tahun 1900 something something atau 1700 lupa nah dia tuh mengkoleksi hampir semua biodiversity yang ada di Asia Tenggara Nah salah satunya jadi Singapura di Indonesia di Malaysia dikumpulin sama dia nah dibikinlah sebuah tempat namanya raffles natural history biodiversity Nah tempatnya belum di sini di sebelah sana Nah setelah tahun 2015 dibikinlah sebuah bangunan baru di sini jadi barang-barang yang semua ada di sana dipindahin dimasukin ke sini Dengan duit dari Bapak Almarhum Li Kongchen Nah lucunya adalah si Bapak Li Kongchen ini walaupun dia sebenarnya Chinese tapi karena dia banyak sekali membuat pergerakan dan membuat kerobosan Jadi dia banyak dapat gelar salah satunya adalah gelar Dato dari Malaysia Nah sebenarnya kita jadi bisa tahu bahwa ternyata Dato itu nggak selalu untuk orang Islam boleh juga orang Cina kok ya itu Salah satunya Li Kongchen yang dapat gitu Nah ini bangunannya kalau kita lihat dari luar ini sepertinya hanya concrete expose biasa gitu ya dicor dari dalam Tapi secetakannya dibikin dari kayu disusun seperti ini kelihatannya kalau dari luar kayak beton aja sebenarnya tapi kalau kita lihat detailnya kayaknya dicetak sih ini Di bagian sudutnya dipotong sehingga bikin bangunan ini menjadi kayak punya aksen gitu sehingga kalau kita jalan pakai bis atau nggak pakai kendaraan dari jalan utamanya Yang pertama kita lihat adalah sini jadi kayak box yang dipotong yang yang juga ngasih tahu bahwa itu adalah alam gitu ya Nah lucunya tadi di depan itu kita ngelihat ada patung itu ternyata pas kita lihat ada namanya itu namanya Albert Welles ya Albert Welles Nah kalau sempat ingat waktu dulu kita SD kita kan dulu dikasih tahu ini adalah garis Welles Apalin ya ini adalah garis Weber Nah apalin ya apa urusannya dia sama ini kemungkinan besar bahwa Karena si Wales ini kerjaannya juga ngumpulin sampel-sampel hewan gitu garis Wales itu adalah garis yang membedakan fauna dan flora yang ada di barat dan juga ada yang di timur Kalau misalnya kita mundur lagi itu adalah fauna flora yang dulunya ada di Sundaland di sebelah kiri dan juga di Sahuland di sebelah kanan Nah garisnya adalah sih garis Wales tersebut kayak gitu Nah kemungkinan juga Wales punya hubungan sama Raffles karena keduanya sama-sama orang Inggris Kumpulan-kumpulan dengan hasil studi Wales mungkin dikasih ke Raffles makanya sekarang kita bisa lihat disini Kurang lebih gitu aja ya cukup NKCTHI nanti kita cerita tentang hari ini Bukani Li Kongsia Natural History Museum Yuk kita jalan-jalan Anjay Kita akan memasang marble tanpa semen Ini yang biasanya ngerajut simpetik atau ngerajut wahan ngerajut marbol Terima kasih telah menonton Kampus yang mantap Kapan lagi kita bisa jajan Starbucks di kampus Oh my God Ngeperin di Starbucks Lihat Oh iya Mau pesen apa? Mau hitam putih atau berwarna? Bukan grande, bukan friendly Bukan grande Ini fotokopi 4-2 Hai Ya kita sekarang udah sampe dimana? Di U-Town Ini Ya di Nus Nus Tuf Nasional Universiti Singapura Nah ini posisinya kita lagi ada di U-Town Atau artinya University Town Nah gitu Jadi kurang lebih kayak student centernya gitu ya Mungkin gak terlalu banyak ya Ada universitas di Indonesia yang memanjakan studentnya Seperti tempat seperti ini gitu Ini kurang lebih kayak epicentrum Di tengah-tengah gitu ya Jadi kalau ada bangunan tinggi-tinggi-tinggi-tinggi Dimana disitu orang berkuliah Nah lalu mereka kayak cari napas segarnya tuh kesini gitu ya Dan lucunya adalah Kalau kita perhatikan bahwa hampir di setiap sudutnya Yang hijau-hijau ini tuh pasti selalu diolah gitu ya Gak bener-bener cuma dilepas Jadi kayak lawn doang kayak gitu ya Jadi kayak gini aja misalnya nih ya Education Resource Center gitu ya Disitu banyak landscape-nya diolah Tanaman-tanamannya dipilih Jadi gak kayak semak-semak belukar yang Disitu nanti mungkin ada kucing kawin dan lain sebagainya gitu Dan yang lucu adalah Yang keren juga adalah secara pencapaiannya gitu Tadi kan kita dari Lik Kongchen Lik Kongchen Natural History Museum Yang berada kurang lebih ya sekitar 1 kiloan lah dari sini Gedungnya kurang lebih di sebelah sana Tapi jalan kesininya itu Kita sama sekali tidak menggunakan transportasi publik Tapi kita pakai transportasi pribadi Yaitu kaki gitu Bukan mobil ya Pengalaman ruangnya asik banget Terlindungi sekali Terlindungi dari mobil-mobil Dari bis yang lewat juga Terlindungi dari hujan gitu Karena ternyata dari National Museum Sampai kesini tuh kanopinya gak putus gilanya Berapa investasinya buat bikin kanopi itu Mahal banget Tapi itulah mungkin kayaknya hebatnya Nus adalah Sangat memanjakan student dalam bidang penjalan kaki Mungkin juga itu yang ngebuat kalau kita ngeliat disini Hampir gak ada sih saya ngeliat ada student UBS disini gitu ya Semuanya badannya pada sehat-sehat gitu ya Pasti juga otaknya moncer-moncer Dan ini adalah kurang lebih tempat mereka kumpul gitu ya Berbeda sama kampus saya dulu Saya juga dulu punya student center yang gak terlalu besar dan sekecil Gak segede gini ruangannya gitu ya Tapi lucunya adalah pada saat kita orang buka laptop disitu pada mendota Nah kalau disini tadi saya ngeliatin satu demi satu semuanya pada kerja Atau gak pada belajar Buka Excel lah Atau bikin business plan dan lain sebagainya Apalagi ya Yang lucunya disitu juga ada itu Kursi meja yang jadi satu kombinasi Sebelah kirinya itu Dia tinggi kayak meja Turun-turun-turun jadi kursi Dan dia di kombinasi Duaan begitu Dan mungkin sih secara desainnya memang dibuat untuk solo gitu ya Jadi kita gak bisa Saya duduk disini Meja depannya orang makan Kita ngobrol, ngerumpi dan lain sebagainya Gak bisa gitu Jadi bener-bener ya untuk solo aja kita duduk disitu Kita kerja buat sendirian Memang sangat nyaman gitu ya disini Dan hal yang penting Tetapi tidak terasa adalah Tidak adanya sudut Jadi dengan kalau lihat si bangunan ini gitu ya Kolomnya semuanya lingkar-lingkar Juga dengan si canopy dan bentukan layoutnya Yang semuanya seamless gitu ya Jadi efeknya ya lebih seneng aja kita buat ngobrol Dan untuk lebih berkumpul gitu ya Dan yang paling saya suka tentunya adalah Ampitheater Buat nongki Ini buat nongki Do nothing is nongki Gak tau juga dia gunanya buat apa Mungkin bisa jadi karena landscape Sesimpel dia untuk mengolah landscape Tapi bisa juga untuk mungkin kalau ada olahraga Kalian di taman ini ya Ada games atau apa ya disini tepat nontonnya Dan di luar itu duduk disini Walaupun bukan tempat duduk yang sebenarnya tangga Tapi ini nyaman banget loh Dan terakhir adalah mengenai material Hampir semuanya Tadi kita jalan juga Dari ujung ke ujung Paling banyak dia menggunakan batu sikat ya Seperti ini Ini enak banget untuk di ruang publik Jadi untuk jalan ini cenderung tidak licin gitu ya Apalagi pakai kamu yang sepatunya karet Atau enggak yang pakai hak Ini cenderung aman Untuk masalah kotor sih Mungkin karena namanya juga ruang publik ya Ya biarin aja gitu Dari debu Gak terlalu bermasalah Dan beruntung lah Bagi kamu yang Masih dikasih timeline Untuk di dunia ini Batu sikat ini masih bisa kita injek ya Jadi banyak Banyaklah bersyukur Nanti kalau timeline kita udah habis Batu sikat ini yang akan Nginjek kita Kita nanti abis ini Masih ada beberapa tempat lagi Masih di NUS dan juga di NTS ya Nanti masih ada tempat lagi Yang mau kita kunjungi Bareng terus ya Di Cut Trip To Singapore Bye Malah itu bumbu rempah Kayak si baso aci Yang aku suka pesen Yang aku suka baso itu si Malah Mana Malah itu ya Malah hotspot 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 On the spot Masih pada luar Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Tapi yang ketahirnya Ketah diam aja ya Ngebiarin dia dulu Terus aku kan Terus aku Terampas Oke Satu jam Perjalanan Sampai kita ke Universitas berikutnya Ini yang lain Udah pada tepar ya Belum Udah Udah naja Jalan-jalannya udah Namanya sebenernya mirip-mirip ya Tadi NUS Sekarang NPU Hanya bedanya Kalau tadi nasional Disini artinya Nanyang Nanyang Technological University Nah ini kita lagi ada di gedung ADM Bener ADM Art Design And Media Gitu Gedungnya cenderung Unik Gitu Cenderung Arsi juga Gitu Dan Cenderung Mengundang ya Kalau kita datang dari arah sini Memang dia agak sedikit tersembunyi Gitu Karena dia Cenderungnya adalah roof garden Tapi kalau kita udah masuk ke sana Nah ini udah enak banget nih si ruangannya Gak terlalu banyak informasi yang bisa kita getter gitu ya Entah kenapa agak sulit untuk mendapatkan informasi dari sini Jadi Secara rasa memang bangunannya menyenangkan Dia terbentuk dari kayak dua Kacang alpen ya Kacang alpen Jadi kayak kacang mete Dua biji gitu ya Terus di tengahnya dia Void gitu Dan Secara fasad sebenarnya biasa aja sih Cuma Kaca doang semuanya Secara potong-potongan meshnya Dia unik Lalu di tengahnya dia kasih Air gitu ya Supaya mungkin agak lebih seger gitu ya Gak tau juga ini Apa perbedaannya Di kanan mungkin artnya Di kirinya mungkin desainnya Gak tau Mungkin kita harus lihat dulu Sampai ke dalam gitu Ini hanya begini aja Dua sampai lima lantai Gedungnya Jadi kalau kita disini ada Satu, dua, tiga, enam Sebelasannya dia ada yang Lima lantai Nah katanya disitu ada Irigasi prosesnya Jadi kalau kita lihat secara detail Se-roof garden ini Bahwa Pembuangan airnya Yang gak dibuang langsung Semua aja kesini Kalau misalnya ini dilakuin kayak gitu Kan ini pasti langsung banjir bandang nih Yang bagian bawahnya Tapi kalau kita lihat Secara detailnya Dari tengah Itu adalah Roof garden Lalu di sebelahnya Sebelum pojokan Itu ada tangga Yang mungkin Ngebuat kita bisa naik ke atas Atau kalau misalnya Mau hiking di rumputnya Juga mungkin Boleh sih Karena gak ada pengaman Nah lalu yang uniknya adalah Perhubungan antara tangga itu Kepada fasad Nah disitu ada gap Sekitar mungkin 60-80 cm Yang ternyata itu adalah Kayak solokan besar Untuk menyeluruhkan Semua pengairan yang ada Dari roof garden Dan kita bisa kelihatan sih Disitu ada pipa-pipa Jadi kalau misalnya Air itu datang Dari hujan Masuk ke roof garden Nah dia akan tersaring Lewatin pipa itu Oleh karena itu Nanti semua manajemen airnya Akan ada di kanan Dan di kiri Sehingga Tidak terjadi kebanjiran Atau sesimpel Kelongsoran Dari si roof garden ini Keliatannya simple sih Tapi Kalau gak dilakuin Ya masalahnya banyak Gitu aja Wildan Gimana Gimana Kesan-kesan Anda Ada di Nanyang Ya serulah Dan ini salah satu Universitas yang terkemuka Dan terkenal di dunia Oh masa Iya Terbaik siasya Tenggara gak Boleh Bisa kayaknya Bisa Wah yang mantap Mau sekolah lagi disini Dan Boleh lah nanti S3 nanti disini Oke Sip Thank you Tenggara Terima kasih telah menonton